Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini Selamat berjumpa kembali di channel ebook Statistik Seribu Halaman Saya Sofian Ingin sharing pada sahabat statistik semua Tentang seni pengolahan menggunakan smart PLS Dengan tema HTMT Heteroid, Heterotrade, Monotrade Ratio Ketika kita melakukan uji diskriminan validiti Salah satu alat yang digunakan untuk uji diskriminan validiti adalah HTMT Dan ketika kita mengolah data penelitian, HTMT gagal Apa yang harus kita lakukan? Sebelum kita sharing lebih jauh Kita berharap sahabat statistik Indonesia bisa subscribe di channel kami Channel ebook Statistik Seribu Halaman Memberikan motivasi dan semangat kepada kami Untuk terus memberikan yang terbaik Ilmu sharing mengolah data statistik Untuk skripsi tesis disertasi kepada sahabat semua Jadi sahabat statistik diharapkan untuk subscribe Kepada channel kami ebook Statistik Seribu Halaman Untuk terus update memperoleh informasi terbaru Tentang seni mengolah data statistik Apa itu sebenarnya diskriminan validiti? Diskriminan validiti itu adalah konstruk atau variable secara teori Itu berbeda dengan konstruk atau variable yang lainnya Dan teruji secara statistik Ini pengertian dari diskriminan validiti Bahwa satu variable harus secara teori berbeda dengan variable yang lainnya Dan terbukti, teruji secara statistik Di dalam Smart PLS ada tiga metode yang digunakan Yaitu Forne dan Lecker Criterion 1981, Crossloading dan HTMT Di dalam ebook Hire 2021 tentang PLS Dikatakan bahwa HTMT lebih baik digunakan Di dalam mengevaluasi diskriminan validiti Dibandingkan kedua metode sebelumnya Forne, Lecker dan Crossloading Jadi bisa dicoba HTMT sebagai salah satu ukuran untuk evaluasi diskriminan validiti HTMT itu adalah rasio rata korelasi antara inter item pengukuran Dibandingkan dengan akar pekalian geometris rata korelasi inter Jadi rata korelasi antara item pengukuran Dibandingkan dengan akar pekalian geometris rata korelasi inter item pengukuran Apa itu HTMT? Ada dua jenis Yaitu yang pertama monotride heteromethod Itu korelasi inter item pengukuran Yang kedua adalah heterotride heteromethod Yang berwarna biru ini adalah korelasi antar item Lebih memudahkannya seperti ini Korelasi yang kuning, yang blok berwarna kuning ini adalah Korelasi sesama item kepuasan Demikian juga dengan hijau Yang hijau ini adalah korelasi sesama item intensitas pembeli Yang hijau Jadi yang kuning dengan yang hijau disebut monotride heteromethod correlation Jadi korelasi inter item Korelasi inter item di dalam variable yang sama Sedangkan yang berwarna biru Heterotride heteromethod correlation ini adalah korelasi antar item Logikanya heteroklinya HTMT ini adalah bahwa korelasi yang berwarna biru harus lebih rendah Harus lebih rendah dibandingkan korelasi yang berwarna kuning maupun yang berwarna hijau Saya bukakan notepad Logikanya korelasi yang berwarna kuning maupun yang berwarna kuning maupun yang berwarna kuning maupun yang berwarna hijau Ini logika HTMT Logikanya HTMT itu Diskriminan validiti yang baik Diskriminan validiti yang baik Validitas diskriminan baik Korelasi yang berwarna biru Itu harus lebih rendah dibandingkan korelasi yang berwarna kuning Dan korelasi yang berwarna hijau Atau antara korelasi antar item dan antar variable Itu harus lebih rendah dibandingkan dengan korelasi inter Inter item Inter item yang berwarna kuning maupun berwarna hijau Harus lebih rendah ini nilainya Kalau ini lebih tinggi itu menunjukkan diskriminan validitinya gagal Diskriminan validiti yang gagal itu biasanya pertanyaan-pertanyaannya mirip atau redundant Bermiripan antar pertanyaan kepuasan dengan pertanyaan intensitas membeli Makanya HTMTnya gagal Oleh karena itu maka Diskriminan validiti yang baik itu HTMTnya apabila Korelasi inter itemnya itu lebih tinggi dibandingkan yang antara Jadi logika HTMT atau politik diskriminan baik Korelasi yang berwarna biru harus lebih rendah dari korelasi yang berwarna kuning Kita lanjutkan lagi Nah ini contohnya seperti ini ya Sekali lagi yang berwarna biru Hetero trait Hetero method itu harus lebih rendah dibandingkan perkalian geometris Yang berwarna kuning dengan yang berwarna hijau Nah ini Rumusnya cukup panjang HTMT Kita tidak perlu mengolah secara manual Karena memang Smart PLS sudah otomatis mengeluarkan output ini Jadi jangan pusing rumusnya cukup panjang Rumus HTMT ini Dan Smart PLS sudah mengeluarkan secara otomatis Kriteria evaluasi diskriminan validiti menurut HTMT adalah Apabila nilai HTMTnya ada yang di atas 0,90 Lebih baik 0,85 Nah ini lebih baik Sekali lagi 0,85 lebih baik Tapi kalau di atas 0,90 maka diskriminan validiti gagal Smart PLS akan memberikan warna merah Apabila ada korelasi antar variable Yang HTMTnya di atas 0,90 Ini kriterianya Sekali lagi Ini kriterianya Mohon diingat Batas atasnya adalah 0,90 Nah ini sudah di kasus kita Nanti kualitas produk Kualitas pelayanan dan kepuasan Diduga berpengaruh terhadap intensitas membeli Nanti kita olah nilai HTMTnya gagal Antara intensitas membeli dan kepuasan Ya 0,906 Ini nilainya lebih dari 0,90 Jadi nilainya ini evaluasi diskriminan validitinya gagal Kalau gagal apa yang harus kita lakukan? Apa solusinya? Berarti evaluasi diskriminan validitinya tidak diterima Dan sahabat statistik semua harus memperbaikinya Bagaimana cara memperbaikinya atau solusinya? Nah ini secara praktis kami mengolah data penelitian Hilangkan item yang berkorelasi tinggi Antara kepuasan dan intensitas membeli Pilih dari korelasi yang paling tinggi Dan terus dilakukan satu per satu Sehingga diperoleh HTMT di bawah 0,90 Bagaimana caranya? Nanti kita praktekkan Klik di raw data ini Raw data HTMT klik Nomor 1 di berwarna hijau ini diklik Kemudian klik indikator correlation ini Ini korelasi antara item Inter dan antara item Klik kemudian di copy ke Excel Dipindahkan ke Excel Nanti kita praktekkan Nah ini setelah kita perbaiki Dan hasil HTMT berwarna hitam 0,88 di bawah 0,10 Selesai ya Kita praktekkan langsung ke Smart PLS Ini adalah model penelitian kita Sudah kita buatkan seperti ini Kemudian kita klik calculate Kita klik PLS algoritma Oke Kemudian langkah selanjutnya adalah Kita lihat outputnya Ya sebentar kita proses dulu Kita proses Kemudian kita lihat outputnya Oke kita klik di diskriminan validity Metode di bawah Diskriminan validity di sini Klik HTMT di sini Berwarna merah Jadi HTMT Kepuasan dan HTMT nya HTMT kepuasan Dan Intensitas membeli Tidak diterima ya Nah jadi HTMT kepuasan Dan intensitas membeli Tidak diterima Atau gagal ya Oleh karena itu Ini yang harus kita perbaiki Ya kalau yang lainnya diterima Kualitas pelayanan Dengan intensitas HTMT nya 0,809 Ini diterima Yang lainnya diterima Hanya saja HTMT kepuasan Dan intensitas membeli Tidak diterima Solusinya tadi Pertama klik Klik di sini Ini langkah pertama Klik di HTMT Row data nya berwarna hijau ini Klik Indikator correlation Ini kedua Klik Yang ketiga di copy Row data ini di copy Hasil output dari Smart PLS nya di copy Ya korelasinya ini di copy Kemudian pindahkan ke Excel Seperti ini Kita copy Oke Oke laptop saya itu Komanya pakai Tanda koma Bukan titik ya Antara laptop bisa berbeda Oke Kemudian selanjutnya Kita cari Variable kepuasan ini Kepuasan di atas Kemudian Intensitas membeli Di sini Kemudian ya Kita tarik Pertemuannya Pertemuan yang atas Dengan yang bawah Nah ini berarti Ya pertemuan atas Dengan bawah Berarti ini korelasinya Ya yang saya blok kuning ini Berarti adalah korelasi Antara variable kepuasan Dengan intensitas membeli Kita copy Ya kita copy Di sini saja Sudah Kemudian selanjutnya Kita rata-ratakan Sama dengan Average 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 Kita block Kita rata-ratakan Sama yang atas Sama yang atas juga Kita ratakan Average Oke Ya saya beri warna Yang bawah adalah Rata-rata Saya besarkan dulu Atau saya ini kan Nah ini dia Ya Yang berwarna hijau adalah Rata-rata korelasi Antara setiap item kepuasan Dengan intensitas membeli Sedangkan yang biru Itu adalah Rata-rata Antara Ini yang berwarna coklat Saya beri coklat saja Ya Setiap item intensitas Dengan Item kepuasan Kepuasan ya Ini dia rata-ratanya Rata-ratanya Ini rata-ratanya Ini juga rata-ratanya Oke Di antara seluruh rata ini Kita pilih yang paling besar Ya yang paling besar dulu Yang pertama Ada potensi yang ini Yang besar pertama Yang akan dikeluarkan dari model Nah ini dibuang Ya Pertanyaan intensitas nomor 2 Cenderung memiliki korelasi Yang lebih tinggi Dengan seluruh item kepuasan Ada diduga bahwa item ini Ya Redundant ya Redundant Atau memiliki makna Yang tidak jauh berbeda Dengan kepuasan Ini kita buang Ini Yang paling tinggi Ya Kalau di variable kepuasan Kita lihat Yang paling tinggi adalah Yang ini Kepuasan 4 Ya Tapi sebelum kita membuang Kepuasan keempat ini Kita buang dulu Intensitas 2 dulu Kalau intensitas 2 Jika Setelah Menghilangkan Int 2 Nilai HTMT Di bawah 0,90 Maka selesai Ya Tapi Kalau misalnya Intensitas 2 ini Masih di atas 0,90 Maka kita lanjutkan Dengan kepuasan 4 Kita buang Oke Kita langsung lanjut Ke smart PLS Kita kembali lagi Jadi yang dibuang adalah Item pertanyaan Nomor Intensitas 2 Ya Sekali lagi Ini karena rata Korelasinya paling tinggi Maka ini yang Kita buang Intensitas 2 Kita coba dulu Intensitas 2 Ini Item kita buang saja Meskipun valid Tetapi Intensitas 2 Memberikan kontribusi Yang buruk Terhadap nilai HTMT Atau disimiliran validity Nah Biasanya terjadi Akibat pertanyaan Yang cenderung dijawab Oleh responden Mirip dengan pertanyaan Kepuasan Kita buang Oke Kemudian kita run ulang Oke Kita run ulang Kita lihat Di diskriminiran validity HTMT Di sini Sudah 0,881 Ya Ini sudah Lebih baik Daripada sebelumnya Dengan cara Menghilangkan Item Pertanyaan Intensitas 2 Sekali lagi Intensitas 2 Ini Meskipun Dia valid Dia valid Dan construct Relability-nya juga Mungkin Reliable Intensitas 2 Akan tetapi Dia memberikan Kontribusi yang Buruk Terhadap nilai HTMT Ini dapat Diperiksa Di sahabat statistik Di pertanyaan Questionernya Memungkinkan Pertanyaan Intensitas 2 Itu mirip Dengan pertanyaan Kepuasan 1 2 3 Dan 4 Jadi cukup Redundant Sehingga Respon jawaban Responden Cenderung mirip Antara kepuasan Dengan intensitas Membeli Oleh karena itu Kita hilangkan Dari model Untuk Mengatasi nilai HTMT ini Setelah kita buang Maka Nilai HTMT Intensitas membeli Dengan kepuasan Sekarang sudah Selesai Berwarna Hitam Oke Kita kembali ke PowerPoint Selesai ya Ini HTMT-nya sekarang HTMT Di bawah 0,90 Dan selesai 0,881 Demikian sahabat statistik Indonesia Tentang HTMT dan cara mengatasinya Ini pengalaman mengolah data penelitian kami Pengalaman mengolah data penelitian Dan bagi sahabat statistik yang membutuhkan e-book statistik 1500 halaman SPSS, AMOS, RIS, 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 SATA, dan SMART, PLS, dan WAR PLS Bisa menghubungi nomor HP kami Insya Allah harganya terjangkau Cukup membeli satu kali Gratis seumur hidup Sekali lagi Cukup membeli satu kali Maka gratis seumur hidup Jumlahnya 1500 halaman Dan terus kami update E-book ini Dan tidak perlu membeli kembali Jadi cukup satu kali membeli Gratis selama-lamanya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh